ya di lirle ini silahkan hadir silahkan hadir cantik-canggit udah di rumah aja buat ustadnya aja wah yustahappu lilu'ajud alhudhur fisyah bibadilatiha disunahkan lilu'ajud terhadap lirle ini alhudhur yaitu hadir fisyah bibadilatiha tetapi memakai pakaian yang sangat sangat tidak bagus, itupun bila tidak memakai wawah jadi sholat itu tidak bisa diadurkan perempuan makin segala macem makeup segala macem dipakai tidak pakaian biasa-biasa saja seperti sehari-hari yang penting suci bersih cukup nah jadi jangan elok-eloklah jangan cantik-cantik di dalam pelaksanaan melaksanakan solat ilri ataupun solat ilul idul adha semua waktunya ada pun waktu pelaksanaan solat ayat mabaynatulu isyamsi wajjawal yaitu antara munculnya matahari dan lingkirnya matahari makanya kalau solat nah bukan dilihat dar apa solat itu dilihat dari matahari tapi kalau penentuan tanggal dari bulan mulai hanya ada orang berkomentar begini kan kita di Arab sama si Indonesia bedanya empat atau ya beda itu maksamsi yah ini mah koma koma riyah penentulan tanggal bulan mah yaitu untuk tanggal penentuan solat mengelihatnya dari mata matahari kan gitu makanya ada perbedaan walaupun Indonesia lebih cepat daripada Arab nih lebih cepat daripada Arab karena solat bukan melihat bul bulan tapi melihatnya mata hari tapi kalau tanggal itu melihatnya koma riyah melihatnya dikatakan tangga makanya ini ada berbeda kayak lembaran beda apapun beda tapi yang tidak itu matlah ya kalau beda-beda karena apalagi hisap segala macem itu enggak apa-apa ya tidak tidak apa-apa makanya walaupun disana sudah wukup misalkan gimana tadi maka sudah wukup tapi kita masih kuasa sah sah saja karena patokannya bukan ngikut ke Arab patokannya adalah tanggal sembilan dul ijah patokannya tahu tanggal patokannya bukan wukup orang di Arafah jadi bukan orang wukup di Al-Zono patokannya adalah tanggal sembilan tanggal sepuluhnya berarti melaksanakan solat idul adha karena perputaran waktunya pun berbeda antara Indonesia dan al-Araf jadi yang jadi rujukan bukan Arabnya nah bul bulan karena perputaran waktunya berbeda kayak Madinah sama Mekah itu pernah terjadi padahal dekat apalagi Indonesia dan Saudi begitu panjang jadi jangan aneh jadi kok disana udah wukup kita masih masih puasa patokannya bukan wukup yang disana patokannya karena kita masuknya masih tanggal delapan di Sonok Mas sudah tanggal sembilan di Sonok sudah lebaran kita masih tanggal sembilan berarti kita sama belum lebaran makasih itu asli ya jadi jangan ribut gara-gara begitu begitu masuknya Insya Allah jadi bang patokannya bukan masalah wukupnya wukup di Arafah ya wukup dan nanti yang patokannya kan itu itu mawakdakun waktu mabainatul isamsi wajawal wakila layak bula waktuhat illa biltipai isamsi jadi menurut muktamadma antara muncul matahari ukuran jam setengah tujuh berarti ya ukuran jam setengah tujuh itulah waktu pelaksanaan sholat tidur abha atau sholat aidul mitri tapi menurut satu pendapat kilni layak dulu waktu ha waktu itu tidak masuk kata kilni illa biltipai isamsi kodra logil terkecuali matahari sudah naik ke atas ukuran satu tumbang nah ini menurut kilni tapi menurut kawal muktamadma yang penting sudah muncul walaupun belum ukuran satu tumbang itu sudah masuk waktu sholat tidur harus tahu waktunya sholat id juga jangan jam 6 udah sholat itu gimana jadi apapun itu harus tahu ilmu-ilmunya ya salah satunya kita tahu waktu di dalam sholat sholat ini lagi semangat sama dengan sholat ijauh sampai sebutnya lupa wakai patuh haruk atan lil adila wa ijma'il umah adabun kaifiyat sholatid yaitu dilakukan warokat dengan dalil ijma' para ulama wayanwisholat ahidul fitri awil adha niat sholat idul fitri atau niat sholat idul adha berarti cuma dua syaratnya syarat niatnya tidak ada fardiyah tidak ada fardiyah ya tidak ada fardiyah kalau sholat sunnah musalli sunnatan li'ijil fitri katawli ijil adha rokataini lillah makmuman lillahi wa ta'ala cukup begitu berarti dan lakukan takbir di dalam rokat pertama dengan tujuh kali takbiran selain takbiratul bihram di dalam rokat yang kedua yaitu lakukan lima takbir selain takbir bangun dari sujud waru ya'an alaih salatu wassalam kana yakbiru fil fitri wal abha fil ula sab'an qobdal kira'ah karena baginda nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam pun itu melakukan takbir tujuh kali di dalam solat idul fitri dan solat idul adha fil ula di dalam rokat pertama sab'an tujuh kali qobdal kira'ah sebelum membaca alfa tihah wabistaniyah di dalam rokat yang kedua membaca takbir lima kali sebelum membaca alfa tihah waw ad-tirmidhi hadis ini dilewetkan oleh imam ad-tirmidhi wakala inna wa hassanun bahkan menurut imam tirmidhi hadis ini adalah hadis Hasan jadi hadis itu ada hadis soheh ada hadis Hasan ada hadis Hasan lidah tihi adhasan lidah tihidah uyanglah paham makanya boleh diamalkan seperti itu waqalal bukhari laisa fil babi syai'un asamil huwa yakiku bayna kuli takbirata ini khudra ayatin mu'tadilatin menurut imam bukhari maka setelah takbir maka berhenti sejenak ukuran ayat yang sedang membaca tahlil membaca takbir membaca tahmid rohaw al-bayhaqi hadis ini dilewetkan oleh imam bayhaqi dan ibni mas'ud dari sahabat abdullah bin mas'ud qawlan wa fi'lan jadi hadis riwayat imam ibn mas'ud riwayat imam bayhaqi yang dilewetkan oleh abdullah bin mas'ud ketika setelah takbir jangan berterus-terusan diam sejenak ukuran membaca ayat yang sedang membaca tahlil membaca takbir membaca tahmid berarti subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar cukup itu yang sedang jangan walillah ilham lagi kesana Allah barakabiru lagi kesana kepanjangan cukup subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar wajamu wa alhamdulillah 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 wa al setahun salat dua kali ini Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim apakah kata makmum Subhanallah woi makmum imam salah apakah harus begitu tidak terusin aja udah ya terusin aja tuh imam baca terus walaupun tidak baca tak takbir lakukan tinggalkan takbirnya nanti setelah baca fatihah jangan baca surat al-aklah harus di mau baca surat surat Kof sama surat Iktarubatisya'ah tuh cuman gak hafal kan imamnya apanya juga sabihis morbiqat apanya itu loh nih ketentuannya mah nih baca surat Kof sama-suma itu tuh jadi kalau lupa membaca takbir si imam maka tidak harus diganti dengan sujud sahwi atau diingatkan oleh simpon jangan dibully ini mah kadang ada imam lupa dibully karena udah biasa gak baca takbir ini kagak baca Oh namanya manusia lupa makanya nah namanya juga Manu lupa jangan dibully karena itu mah prihal sunnah dan sunnahnya sunnahnya sunnah hai ad ya bukan sunnah abad kalau di dalam parbu itu artinya sunnah ji tidak harus ditambah dengan sujud sahwi tidak apa-apa walaupun tidak baca takbir cuman tidak mendapatkan kesu kesunahan doang begitu Mas ya jadi jangan jadi jika imamnya lupa membaca takbir di dalam rokaat pertama tujuh kali rokaat kedua lima kali maka jangan tidak harus diingatkan oleh si makmum terus aja si imam baca fatihah langsung baca surat seperti biasa salat ya biasa tidak harus diingatkan subhanallah 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 itu kalau bisa mengingatkan itu si makmum bisa baca si makmumnya bisa nah bisa baca harus itu masih ya bisa baca biarin aja udah nah itu itu ketika si imamnya lupa membaca takbir di dalam rokaat kedua ataupun rokaat rokaat pertama takbir selain takbir atau takbir selain bangun daripada rokaat yang pertama Alhamdulillahirrahmanirrahim summa yusanmu pada solat khutbatani maka setelah selesai solat maka disunahkan yaitu dua kali khutbah dimaruhah Syekhoni sebagaimana telah diluatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Anibli Umar daripada Abdullah bin Umar radiyallahu anhumah anna Rasulullah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa ababakir dan sahabat Abu Bakar wa Umar dan sahabat Umar radiyallahu anhu kana yusalluna al-idu qabdal khutbah karna baginda Nabi Abu Bakar Alhamdulillah Wah kalau khutbah dululah baru sholat kaget hitung ketentuanya harus sholat dulu baru bahwa ketentuanya harus sholat dulu baru walau khutbah qabla sholat lam yuktabi ala shahe jadi tidak dihitung menurut kawal shahe as-shahab al-ladhin naswa alayha syakut begitu nas imam as-shafi'i jadi menurut nas imam as-shafi'i jika ada orang melaksanakan sholat idul fitri atau sholat idul adhaa bahwa sebelum sholat dia udah khutbah dulu seperti sholat Jumat Jumat maka itu sholat idulnya dianggap tidak masih aja di harus sholat dulu baru khutbah ketentuanya seperti itu watakrilul khutbah ada pun dibulak baliknya khutbah seperti khutbah Jum'ah yaitu ada dua kali khutbah bil kias ini dalilnya kias dalilnya dikiaskan kepada khutbah Jum'ah jika di dalam khutbah idul fitri idul adhaa pun ada duduk diantara dua khutbah ada duduk diantara dua khutbah maka membulak balik khutbah di dalam idul fitri atau idul adhaa wabil kias dalilnya adalah kias apa kias disamakan dikiaskan idul fitri khutbah idul fitri atau idul adhaa kepada khutbah sholat Jum'ah karena di dalam Jum'ah pun ada duduk diantara dua khutbah maka idul adhaa pun ada duduk diantara dua khutbah walaupun hanya satu khutbah sah cuma sekali doang itu sah 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 saja jangan aneh kalau ada yang sekali jangan aneh wala miyasbut bihadisun wala hunna wabi fil khulasah wa yustahabu ayyubta ta'lullah bitas bitakburatin wa saniyati bisam bitakburatin disunahkan ketika memulai khutbah yang pertama baca takbir sembilan kali Allahu Akbar 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 jalan kaya sholat Jum'ah gitu jangan jadi bedanya begitu jadi sholat idul fitri atau sholat idul adhaa disunahkan di dalam khutbah pertama dan khutbah kedua yaitu khutbah pertama disunahkan dimulai dengan 9 kali takbir di dalam khutbah kedua tujuh kali takbir jadi begitu tuh siapa tau pak mau jadi khutbah kedua ya gitu kita udah tahu punya dalilnya nah gitu jadi tidak asal-asalan jadi bukan hanya sekedar baca doang yang bilang oh ternyata ada ketentuan-ketentuan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa'lam anna sholata tajudu fissahra fa'inka Nabi Makkah falmasjidil haram haqbal perlu diketahui bahwanya sholat melaksanakan sholat idul fitri atau sholat idul adhaa tajudu fissahra boleh dilakukan di dalam lapangan tidak harus di dalam masjid masjid-masjid fa'inka Nabi Makkah falmasjidil haram haqbal jika di masjid jika adanya di kota Mekah maka masjidil haram itu lebih baik dibanding lapangan misalkan begini di kota suci Mekah ada lapangan yang lebih luas daripada masjidil haram nah kalau tadi kan boleh nih boleh sholat idul fitri dilakukan di lapangan yang terbentang meluas bagaimana kalau dimasjidil haram nah begitu tuh nah fa'inka Nabi Makkah jika adanya di kota suci Mekah lapangan yang sangat luas di luar kota suci Mekah falmasjidil haram abdul maka masjidil haram lebih utama Quran halnya pasti pasti itu tidak bisa digambung-gubat jadi keabdolat itu masih abdul di masjidil haram wa'ulahiqobihi asfaitillah fi bayitil muqaddas wa'inka Nabi Makkah ada pun di selain kota Mekah seperti di kita negara Indonesia pa'inka na'udrun kamator palmasjid masjid abdul kalau di kita nih kalau seandainya masjid kagak luas maka silahkan boleh di lapangan tapi jika masjidnya luas palmasjid abdul karena ada udur di lapangan nih kalau salat di lapangan ukurannya repot takut takut hujan takut kotor dan kotor segala mati maka palmasjid abdul maka masjid itu lebih utama wa'ilam yakun udrun fa'indhaqal masjid fasuhra'u awla maka jika masjidnya sempit maka lapangan lebih utama balyukrahu fa'luhafil masjid bahkan hukumnya makruh dilakukan sholat ini dalam masjid kalau seandainya masjidnya sempit makruh hukumnya nah jadi kalau ada lapangan kiranya masjid sempit untuk nampung jamaah lapangan ada makam makruh sholat di masjid makam masih mending gila wastu masya wa'ingkana al-masjid wasi'an anal masjid awla tapi jika masjidnya luas mata masjid lebih baik daripada makanya hukum hukum itu tergantung bagaimana sikon dan tempat bagaimana keadaan jadi hukum itu tidak kaku hukum itu tidak tidak kaku bagaimana ketentuan bagaimana tempat bagaimana waktunya jadi begitu contoh gini sholat awal waktu itu lebih utama ya ini repot nih kalau seandainya ini maka gak bisa kita lagi kerja ini kalau seandainya ditinggalkan dipecat urusannya yang begitu tuh silahkan jam 1 boleh yang penting masih dalam waktu sholat begitu karena emang waktu tidak memungkinkan untuk sholat di awal waktu sholat di awal waktu dipecat sama bos ini urus sana jangan so rajin ibadah awal waktu urusnya begitu dalam arti sekalipun yang penting tidak keluar waktu sholat sholat kalau sampai begini mah setengah tiga baru itu boleh demo kita ini mah masih ada kelonggaran dari bos udah jangan jam jam 12 udah sudah nah gitu tuh itu boleh matanya kalau ya kali puluh hukum bihtilafil azmah hukum itu berbeda tergantung sipon kondisi dan keadaan jadi tidak kaku hukum itu Oh ini mah hukum tahapan ini mah hukum proses ini mah hukum orang yang sudah mantap makanya di dalam hukum negara kita pun ada investigasi bagaimana 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 itu sudah benar ketetapan hukum itu seperti itu jadi tidak langsung begitu salah langsung dor kita jadi harus bagaimana 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 investigasi ini dulu ini dulu nah di dalam ilmu fikih pun seperti itu udah ada investigasi ada segala macam nah itu ya kali puluh hukum bihtilafil amkinah jadi sama halnya seperti kita mau melaksanakan sholat idul fitri atau sholat idul adha jika mesjid kalau seandainya nampung jamaah kagak muat dan lapangan ada yang luas maka sholat idulah mesjid hukumnya makruh lebih baik dila tapi jika mesjid tidak memungkinkan luas maka lebih utama melaksanakan sholat masjid itu melihat sikon aja udah melihat sih sikon jadi takut ribut Pak menurunkan gitu ya Nah kita jadi Insyaallah kalau ngaji fiqih harus pakai usul fiqih ya harus pakai usul fiqih Insyaallah kalau pakai usul itu dasar fiqih itu cabang Insyaallah kalau dasarnya sudah dapat cabangnya mau gampang kan gitu Insyaallah mudah-mudahan walaupun sedikit dan sekelumit kajian kita tentang tata cara ibadah sholat idul fitri sholat idul adha karena Insyaallah sebentar lagi kita melaksanakan sholat idul adha mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita dan mudah-mudahan segala urusan-urusan kita dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang sedang sulit yang sedang susah dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada tempat mengadu selain mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada tempat meminta selain meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada pertolongan yang lebih hebat selain pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah ya rabbal alami Allah Allahumma bihak al-fatiha wa sikh al-fatiha wa bihrama al-fatiha wa bihrama al-fatiha wa bihrama al-fatiha salallahu alayhi wa sallam salallahu ala muhammad salallahu alayhi wa sallam salallahu ala muhammad salallahu alayhi wa sallam salallahu ala muhammad salallahu alayhi wa sallam salallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam salallahu alayhi wa sallam